Ibadah yang sejati. Saya ambil dari Masmur 50, mulai ayat 1 sampai ayat 15, Ibadah yang sejati Masmur Asaf. Yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, dihadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiuk badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku selah. Puji Tuhan, ini adalah masmur nubuatan. Tentu ini ilham yang luar biasa, yang diterima oleh Asa. Karena di dalam masmur ini kita melihat bahwa Allah itu sebagai orang pertama yang berbicara. Jadi isi hati Allah diungkapkan lewat masmur ini. Saya mau berbicara dari tiga sudut pandang, atau tiga bagian daripada masmur ini. Yang pertama, saya akan berbicara tentang penghakiman atau pengadilan orang benar. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang keempat. Ia berseru kepada langit di atas, dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Kalau orang dunia diadili, itu biasa. Tapi ada satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa satu saat kita pun sebagai orang percaya, kita juga akan diadili. Jadi kita harus mengerti hal ini. Bahwa setiap kita, satu saat harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Coba kita baca Roma 14 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi satu kali kelah, Tuhan akan berurusan dengan Anda dan saya secara pribadi. Ini tidak bisa tidak saudara-saudara. Nah ini yang perlu kita mengerti. Kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah kapan itu terjadi? Jadi ada perbedaan antara pengadilan orang benar dan pengadilan orang fasik. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan mendirikan kerajaan di bumi selama seribu tahun. Wahyu pasal 20. Jadi kita tidak langsung masuk surga. Ada kebangkitan, ada pengangkatan dan kita ketemu Tuhan Yesus di awan-awan dan kita akan bersama Tuhan di bumi seribu tahun damai. Setelah seribu tahun damai baru kita masuk kepada kekekalan. Itu adalah hari yang ketujuh dalam Alkitab atau hari yang terakhir dari minggu penebusan. Nah yang saya mau beritahukan disini, ada waktunya orang benar akan dihakimi, ada waktunya nanti orang fasik akan dihakimi. Bedanya seribu tahun. Kalau orang benar itu akan dihakimi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Kalau orang fasik nanti dihakimi pada waktu akhir seribu tahun. Wahyu 20. Itu disebut pengadilan tahta putih. Karena disitu akan berdiri tahtanya Allah. Semua buku dibuka. Semua orang fasik akan berdiri di hadapan tahta. Jadi saudara kesimpulan dari pada hal ini yaitu kita harus mengerti. Bahwa satu saat kita akan diadili, akan dihakimi. Nah kalau ada penghakiman maka artinya ada penghukuman. Nah yang saya mau sampaikan yaitu satu perkataan Paulus yang luar biasa. Kita baca itu dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dalam arti begini saudara-saudara. Paulus berkata lebih baik kita dihukum sekarang daripada dihukum nanti. Jadi Tuhan itu juga menghukum. Seperti guru, seperti orang tua. Kalau anak salah ya tidak akan dibiarkan. Itu pendidikan yang wajar begitu saudara-saudara ya. Amsal berkata pakai rotan. Tapi ya jangan terus pakai rotan. Nasih hati kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya terpaksa rotan. Sebab Allah sendiri juga demikian. Dia beritahu, beritahu, beritahu. Kalau sudah tidak didengar hukuman yang datang. Oleh sebab itu kita harus mengerti. Tapi jangan kecil hati. Karena dikatakan lebih baik kita dihukum sekarang. Kata Paulus. Daripada kamu nanti dihukum bersama-sama dengan orang fasik. Dihukum bersama-sama dengan dunia. Ibrani juga berkata didikan Tuhan itu akan menghasilkan pertobatan. Jadi kalau saudara dididik, saudara dihukum. Bersyukurlah. Itu artinya Tuhan cinta. Tuhan tidak mau kita tersesat. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak mau kita dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam Masmur 50. Mempunyai implikasi sekarang dan akan datang. Bicara akan datang, pengadilan orang benar. Tapi juga implikasinya kepada kita sekarang. Aku menghukum engkau. Aku mengadili engkau. Uji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita masih kadang-kadang dicentil sama Tuhan. Biar kita sadar, oh ya. Sebab manusia ini kalau tidak dikitukan, tidak sadar. Nah sekarang bagian yang kedua. Saya mau berbicara tentang umat perjanjian. Kembali kepada Masmur 50. Ayat yang kelima. Tuhan berkata demikian. Ada satu hal yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Bahwa hubungan kita dengan Allah atau hubungan Allah dengan umatnya. Itu adalah hubungan perjanjian. Covenant Relationship. Hubungan yang berdasarkan perjanjian. Amos berkata, dua orang tidak akan bisa bekerja sama, berjalan bersama kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Ini yang kita harus pahami, saudara. Jadi Allah itu mengasihi kita itu bukan begitu saja. Tapi hubungan itu adalah hubungan yang didasarkan kepada perjanjian. Makanya dikatakan Allah itu setia. Setia ini setia bagaimana? Kalau sudah setia itu hubungannya dengan janji. Kalau orang berjanji, dia menepati janji itu namanya dia setia. Sebab itu Alkitab ini disebut adalah kitab perjanjian. Kita sadar gak ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa kalau disebut perjanjian? Karena inilah dasar kontraknya itu disini. Kalau orang berjanji itu mesti ada kontraknya bukan? Dan ketika Allah berjanji dengan umatnya, itu selalu didasarkan kepada darah. Ada darah yang dicurahkan. Makanya disebut darah perjanjian. Lalu kita makan dan minum roti dan anggur, gambaran dari tubuh dan darah Kristus. Darah itu darah perjanjian. Inilah darah perjanjian. Nah makanya dikatakan tadi, orang-orang yang mengikat janji dengan aku. Nah ini harus kita mengerti. Makanya sudah-sudah saya tekankan kepada orang muda yang mau menikah. Ingat bahwa pernikahan anda ini adalah hubungan perjanjian. Sama seperti hubungan antara Allah dengan umatnya. Makanya ketika ada ketidaksetiaan, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika ada selingkuh, ada sesuatu yang gak beres. Suami istri itu Tuhan sangat benji. Karena dia mengingat bagaimana dia dikianati oleh umatnya. Sudah harus mengerti ini. Di perjanjian lama Allah sangat sakit hati kepada Israel. Karena Israel mengkianati perjanjian antara dia dengan Allah. Jadi ketika ada ketidaksetiaan dalam pernikahan, itu Allah benci. Karena apa? Dia ingat bagaimana hatinya dikianati oleh umatnya. Makanya kita gak boleh anggap endeng ya, berselingkuhan. Jadi kita harus mengerti hal ini. Bahwa kita dengan Allah, Allah dengan kita. Kita dikasihi itu sebab Tuhan itu setia kepada perjanjiannya. Amen. Tuhan mengasihi Israel karena Tuhan itu setia kepada janjinya kepada Abraham. Makanya sampai kapanpun bangsa Israel secara jasmani tetap masih Tuhan lihat. Dan Tuhan punya rencana khusus. Roma 9-10. Tiga setengah tahun zaman antikris mereka akan dilawat secara khusus. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Tidak bisa tidak dia. Kalau sudah berjanji dia setia. Orang boleh tidak setia tapi Tuhan tidak akan tidak setia. Nah sudah saudara, kata mengikat perjanjian itu dalam bahasa Ibrani di baik kata karat. Karat itu artinya tukat memotong. Jadi ini hubungannya dengan darah. Ya makanya tadi saya katakan bahwa perjanjian Allah dengan umatnya itu adalah perjanjian darah. Karena perjanjian ini diteguhkan, didirikan di atas darah. Selalu darah. Kalau perjanjian lama itu adalah darahnya binatang. Kalau perjanjian baru adalah darahnya anak domba Allah. Yaitu putra tunggalnya sendiri. Jadi ini memang lebih canggih, lebih superior. Itu yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Kitab Ibrani kalau sudah baca itu membandingkan perjanjian lama dan baru. Perjanjian baru ini lebih canggih, lebih superior. Karena apa? Dilihat dari darahnya saja sudah lain. Kalau perjanjian lama itu darah binatang. Tapi darah binatang ini sebenarnya adalah menunjuk kepada korban yang sempurna. Anak domba Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang akan disembeli di atas kayu salib. Makanya perjanjian ini disebut perjanjian darah. Orang yang memotong perjanjian. Jadi kata mengikat perjanjian itu dalam bahasa asli adalah to cut the covenant. Bentuknya itu bagaimana? Caranya itu bagaimana? Coba kita baca di dalam Yeremia 34 ayat 18. Sudah akan melihat disini ada satu cara perjanjian yang unik. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku. Dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku. Dengan memotong karat anak lembu jantan menjadi dua. Untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Ini adalah satu cara bangsa Israel berjanji. Baik dengan Allah, baik dengan sesama. Itu pertama-tama tercatat di dalam kejadian fasal 15 mulai ayat 7 sampai ayat 18. Itu menceritakan bagaimana pertama-tama Allah mengikat janji dengan Abraham. Janji tentang keturunannya. Jadi saudara-saudara ini perjanjian yang luar biasa yang berlaku sampai selama-lamanya. Perjanjian Allah dan Abraham. Dikatakan disitu Allah berkata kepada Abraham, Abraham aku berjanji kepadamu bahwa engkau akan punya keturunan. Karena Abraham ngomong sama Tuhan-Tuhan. Tuhan memang sudah mencukupi segala sesuatu. Cuma satu Tuhan, aku gak punya keturunan. Jadi semua apa yang aku dapat ini sia-sia. Sebab semua nanti akan jatuh ke tangan orang lain. Tapi Tuhan berkata, tidak aku berjanji engkau akan punya keturunan. Dan keturunanmu akan mewarisi tanah ini. Waktu itu Abraham ada di kanaan, tapi dia sebagai musafir. Dia cuma orang yang mengungsi saja, pindah dari kema satu kema lain. Dia gak punya tanah. Allah berkata, keturunanmu akan memiliki tanah kanaan ini. Aku berjanji, hari ini kita berjanji Abraham. Tuhan minta Abraham menyediakan lembu, kambing dan beberapa ekor binatang. Kemudian disuruh membelah. Motongnya separuh-separuh, baik adil. Gak gampang ini motong gini. Tapi memang harus begitu, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan orang yang berjanji itu dua-duanya harus lewat situ, di tengah-tengahnya. Nah ini yang namanya tadi memotong perjanjian. To cut the covenant. Nah diceritakan disitu setelah Abraham melakukan semua, dia jalan ya. Tapi dia juga menunggu Tuhan harusnya jalan juga di tengah-tengah ini. Kan peraturannya dua orang harus sama-sama jalan, baru resmi. Tapi dia tunggu-tunggu Tuhan kok gak datang-datang ya. Sampai binatang burung-burung pemakan bangkai itu mulai datang, dia mulai usir, usir, usir. Sampai satu saat dia kelelahan, dia tertidur. Nah waktu dia tertidur, dia dapat mimpi. Tuhan beritahu ini loh keturunanmu. Dia bilang keturunanmu ini nanti akan ditawan. Selama 400 tahun jadi budak. Tapi dia akan aku keluarkan dan waktu keluar dia akan membawa banyak harta. Dan setelah itu dia terbangun. Waktu dia terbangun apa yang dia lihat? Dia melihat ada asap dan suluh yang berjalan di tengah-tengah. Belahan-belahan daging itu. Tuhan datang. Tuhan sendiri datang di tengah-tengah. Belahan-belahan itu. Lewat di situ. Dan perjanjian itu resmi hari itu. Nah yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Suluh dan perasapan ini, ini adalah gambaran dari alam Bapak dan Rok Kudus. Api, obor itu Rok Kudus dan perasapan ini adalah Bapak. Bapak dan Rok Kudus yang lewat. Lalu ala anak yang mana? Ala anak dimana? Ya korbannya itu. Jadi ini gambaran salib sebenarnya. Di atas kayu salib, ala membaharui perjanjiannya dengan kita. Namanya disebut perjanjian baru. Jadi tritunggal ala, Bapak, anak dan Rok Kudus itu terlibat di dalam perjanjian ini. Sebab itu perjanjian kita dengan Tuhan itu perjanjian yang sangat-sangat kuat. Tidak akan goyah. Sebab Tuhan sendiri yang berjalan di tengah-tengahnya. Makanya kita ini disebut umat perjanjian. Kita bersyukur, saudara-saudara. Karena kita masuk dalam perjanjian itu. Kita ada di dalamnya. Kita menambil bahagian. Jangan sampai keluar dari situ. Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Kita harus tetap ada di situ. Dan yang terakhir, saya akan berbicara tentang teguran dan keinginan Bapak. Jelas bahwa Bapak punya keinginan. Allah punya keinginan. Allah itu Bapak kita. 1 Kudus 8 ayat 6 kita cuma punya satu Allah yaitu Bapak. Kita senang bukan? Allah kita adalah Bapak. Kita memanggil Allah itu Bapak. Dan Bapak itu punya keinginan. Dan itu sudah ditulis di dalam ayat yang ke-14 dari Masmur 50 tadi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah natsarmu kepada yang maha tinggi. Jadi ada dua hal di sini yang menjadi keinginan daripada Bapak. Bapak berkata, aku gak minta apa-apa dari kamu. Bukan korban-korbanmu itu yang aku minta. Sebab semua itu aku sudah punya. Tapi yang aku minta dari kamu. Pertama adalah persembahkanlah syukur sebagai korban. Kalau syukur sebagai korban itu tidak gampang. Orang mengucap syukur itu gampang. Tapi juga tidak gampang. Gampang kalau kita semua serba, ukir serba, tidak ada apa-apa. Kita senang mengucap syukur. Itu memang pasti kita bisa. Oh puji Tuhan, semua sudah Tuhan tolong. Anak-anak semua lancar. Semuanya bisnis lancar dan segala sesuatu. Sehat-sehat, mengucap syukur. Tapi di sini yang Tuhan mau. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Kalau korban itu tidak enak. Korban itu pasti ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Ya ini yang Tuhan mau. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Bisa enggak kita mengucap syukur di dalam keadaan-keadaan yang mungkin menurut kita tidak enak. Yang kedua, natsar. Kata natsar itu masih dipakai sampai sekarang. Sebenarnya itu bahasa Ibrani. Tapi masih dipakai oleh bahasa kita. Itu hubungannya dengan natsir. Di dalam bilangan enam itu ada peraturan tentang natsir. Natsir itu adalah orang yang bernatsar. Jadi natsir itu, saudara-saudara, orang yang mengucapkan natsar. Dan di situ dikatakan bahwa seorang natsir, dia punya satu tanggung jawab dalam hidupnya. Yaitu dia harus memelihara kekudusan hidupnya. Makanya ketika Simpson dia tidak menjaga kekudusannya, dia mendapat banyak masalah. Karena dia natsir Allah. Nah, saya mau melihat kata natsar ini lebih dalam. Tentu ini bisa juga diartikan orang yang berjanji kepada Allah. Saudara kalau mengucapkan janji ke natsar, saudara harus tepati. Tapi saya tidak bicara untuk orang-orang tertentu saja yang mengucapkan natsar kepada Allah. Tetapi saya melihat bahwa kita semua ini adalah natsir-natsir Allah. Jadi ketika Tuhan bicara tentang natsir, itu bukan bicara tentang orang Ibrani. Bukan bicara tentang orang tertentu saja. Tapi saya percaya itu bicara tentang setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang mengikat janji dengan Tuhan. Dan kita sering berjanji. Saya tidak sadar. Mungkin itu lewat pujian. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apa itu bukan janji? Janji. Jadi saya melihat kata di sini. Engkau bayar natsarmu itu sasarannya atau implikasinya adalah untuk setiap orang percaya. Karena kita ini adalah natsir-natsir Allah. Oleh sebab itu setiap kita punya satu tanggung jawab. Kita harus menjaga kekudusan hidup ini. Dan itu sudah diartikan dengan begitu gamblang oleh Paulus. Mari kita baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadamu yang sejati. Jelas, kita tidak berbicara tentang perjanjian lama. Tapi kita sedang berbicara tentang kita sendiri, umat perjanjian baru. Kita ini adalah natsir-natsirnya Allah. Dan kita punya satu tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup ini. Itu yang Paulus katakan, persembahkan tubuhmu. Ini sekarang jadi sasaran iblis kan ini, tubuh kan. Yang dimanipulasi oleh iblis sedemikian rupa. Tubuh, selalu tubuh. Orang jatuh karena tubuh. Paulus berkata, kalau kamu ingin beribadah yang sejati, true worship, maka kamu harus menjaga kekudusan hidupmu. Persembahkan kehidupanmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Kepada Allah, itulah ibadah yang sesungguhnya. Kembali kepada Mas Mur 50 tadi, kita sudah melihat judulnya adalah ibadah yang sejati. Kalau begitu ibadah yang sejati itu bagaimana? Ada dua hal yang menjadi kehendak Bapak. Yaitu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan mempersembahkan tubuh. 1 Thessalonica 5, 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan Roma 12 dikatakan persembahkan tubuh menjadi satu korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ini adalah zaman roh kudus. Dimana roh kudus akan menjamah, menguasai hidup kita. Sehingga tubuh ini bisa dipersembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa akibat daripada ibadah yang sejati itu? Kita baca ayat terakhir. Sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.